Intro Seperti yang mereka janjikan PA212 akan melakukan aksi bela etnis Uyghur Mirip-mirip lah dengan aksi bela Rohingya Kalau aksi bela Rohingya demonya di Vihara Maka aksi bela Uyghur demonya ke Cina atau minimal ke kedubes setempat Tapi kenapa tidak pernah ada aksi bela Yaman ya? Jawabannya mudah Tapi orang mabuk agama tidak akan bisa melihat dengan jelas dan jernih PA212 dan gerombolannya melakukan aksi unjuk rasa di kedubes Cina Sebagai aksi protes atas tindakan kejam terhadap etnis Uyghur Perwakilan masa aksi ingin masuk ke kedubes tapi ternyata ditolak Ketua PA212 Selamat Ma'arif menyebut Kedubes Cina hanya berkenan menemui perwakilan masa aksi di luar kawasan kedutaan Tadi diinformasikan bahwa delegasi akan diterima Setelah kami berjalan untuk bisa diterima Di tengah jalan informasinya berbeda Bahwa negosiasi kita akan diterima perwakilan dari kedubes Cina Tempatnya tidak di dalam kedubes Tetapi di kantor sebelah Terima atau tolak? Kata Selamat dari atas mobil komando Selamat juga membacakan pernyataan sikap masa aksi Isinya adalah mereka mengutuk perlakuan Cina terhadap etnis Uyghur di Xinjiang Mereka meminta Cina berhenti melarang Uyghur beribadah Mereka juga meminta organisasi kerjasama Islam atau Oki Membentuk tim investigasi untuk Uyghur Selamat juga menyerukan boykot produk Cina di Indonesia Menyerukan rakyat Indonesia dan umat Islam khususnya Untuk memboykot pembelian atau konsumsi dari Cina Dan menarik simpanan dari Cina Dan menghentikan proyek yang melibatkan Cina Katanya lagi Siap belanja di pasar-pasar tradisional? Teriaknya Siap! Jawab masa aksi Hmm... Yakin tuh mau boykot produk Cina? Itu HP rata-rata buatan Cina loh Oppo, Xiaomi, Vivo, Huawei Bahkan iPhone saja dirakit di Cina Kalau mau boykot produk Cina Baguslah Lebih baik jangan pakai HP lagi mulai dari sekarang Buang semua HP ke sungai Jangan lagi pakai HP Publik pasti mendukung Setidaknya dunia maya atau media sosial lebih santai dan adem Bebas dari narasi ujaran kebencian dan hoax Yang mereka tebarkan Tapi kita tahu kok Mereka ini munafik sejati Paling cuma tahan 1-2 hari tak pakai HP Soal jilat ludah sendiri Tanpa rasa malu Mereka ini sudah jagonya Itu baru soal HP Bagaimana dengan produk lain? Misalnya laptop Bapang putih Tekstil Sendok Karpu Panci Alat elektronik lainnya Hampir semua lini produk banyak yang dirakit dan dibuat di Cina Memboykot produk tersebut Sama dengan membuat diri kita sendiri Makin terlihat bodoh Buat mereka yang dari PA212 FPI atau ormas lain yang ikut Demo di kedubes Cina Kalau memang jantan dan tidak munafik Buktikan omongan kalian Tunjukkan HP kalian Lihat merek apa Lihat made in mana Kalau made in Cina Tolong dibuang saja Buktikan omongan kalian Jangan sok gaya boikot-boikot Tapi diam-diam pakai produk Cina Sekalian barang-barang di rumah Di preteri satu persatu Lihat produknya buatan mana Kalau made in Cina Buang semua Jangan disimpan Apakah mereka berani? Gerombolan ini memang sumbu pikirannya sangat pendek Tak update situasi di mana Cina adalah pusat manufaktur global Boikot produk Cina Sama saja dengan bikin malu diri sendiri Mengurusi diri sendiri saja belum becus Sok mau ngurusin masalah orang lain Yang sama sekali tidak mereka pahami Sedikit-sedikit Aksi bela ini itu Padahal Imam besar mereka yang kabur ke Arab Saudi saja Tak bisa mereka bela Ha Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!